Kitab Hagai, Pasal 2 Tuhan memberi semangat kepada umat Pada hari yang ke-21 bulan ke-7, Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai Katakanlah kepada Zerubabel anak Sealtiel, gubernur Yehuda, dan kepada Yosua anak Yuzadak, Imam Agung, serta kepada semua orang itu, demikian Berapa banyak di antara kamu yang melihat baik Tuhan ini dan mencoba membandingkannya dengan rumahku yang indah yang telah binasa Bagaimana pendapatmu? Bukankah rumah ini tampaknya seperti tidak berarti bila dibandingkan dengan rumahku yang pertama itu? Tetapi sekarang, Hai Zerubabel, Tuhan mengatakan, kuatkanlah hatimu Dan kepada Imam Agung Yosua anak Yuzadak, Tuhan mengatakan, kuatkanlah hatimu Dan kepada seluruh penduduk negeri, Tuhan mengatakan, kuatkanlah hatimu Teruskan pekerjaan itu sebab aku menyertai kamu Inilah yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa Aku telah membuat perjanjian dengan kamu ketika kamu meninggalkan Mesir dan aku memegang janjiku Rohku ada di tengah-tengah kamu Jadi jangan takut Beginilah yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa Sebentar lagi, aku mengguncangkannya sekali lagi Aku akan mengguncang langit dan bumi, laut dan daratan Aku akan mengguncang semua bangsa dan mereka akan datang kepadamu membawa harta dari setiap bangsa Dan aku memenuhi rumahku ini dengan kemuliaan Inilah yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa Semua perak mereka sesungguhnya adalah kepunyaanku Dan semua emas milikku Inilah yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa Rumahku yang terakhir ini lebih indah daripada rumah yang pertama itu Inilah yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa Dan aku akan memberikan damai sejahtera ke tempat itu Ingatlah, inilah yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa Hari ini mulai masa berkat Pada hari ke-24 bulan 9 tahun ke-2 pada masa pemerintahan Darius Raja Persia Pesan dari Tuhan datang kepada Nabi Hagai Demikian Tuhan yang Maha Kuasa menyuruh engkau untuk bertanya kepada para imam Apa yang dikatakan hukum Taurat tentang hal ini Seandainya Seseorang membawa daging dalam lipatan pakaiannya Daging itu ialah bagian dari kurban Jadi itu kudus Bagaimana jika pakaiannya menyentuh roti Atau makanan yang dimasak Atau anggur Atau minyak Atau makanan apapun Apakah yang disentuh itu menjadi kudus Para imam itu menjawab Tidak Kemudian Hagai mengatakan Jika seseorang menyentuh mayat Ia menjadi najis Sekarang Jika ia menyentuh sesuatu yang lain Apakah benda itu menjadi najis Para imam menjawab Ya Menjadi najis Kemudian Hagai mengatakan Tuhan mengatakan Demikianlah adanya orang-orang dari bangsa itu Mereka tidak kudus di hadapanku Segala sesuatu yang disentuh dengan tangannya Dan apapun yang dibawanya Menjadi najis Perhatikanlah hal-hal yang telah terjadi atas kamu Perhatikan sebelum kamu memulai pembangunan baik Tuhan Orang menginginkan gandum sebanyak 20 karung Tetapi Hanya ada 10 karung Orang mendatangi tempat pemerasan anggur Dengan harapan memperoleh 50 guci Tetapi Hanya ada 20 guci Hal itu terjadi Karena aku menghukum kamu Aku memberikan penyakit untuk membunuh tanamanmu Aku menurunkan hujan batu Yang membinasakan segala sesuatu yang kamu kerjakan Tetapi Kamu tetap tidak mau datang kepadaku Demikianlah firman Tuhan Tuhan berkata Hari ini Hari ke-24 Bulan 9 Kamu telah menyelesaikan peletakan dasar rumahku Jadi Perhatikanlah Apa yang akan terjadi Sejak hari ini Dan selanjutnya Apakah masih ada benih gandum tersimpan dalam lumbung Lihatlah pohon anggur Pohon arah Pohon delima Atau pohon zaitun Pohon-pohon itu Tidak menghasilkan buah Tetapi Mulai hari ini Aku akan memberkati kamu Pesan lain dari Tuhan Datang kepada Hagai Pada hari ke-24 Bulan itu Inilah pesan itu Pergilah kepada Zerubabel Gubernur Yehuda Katakan kepadanya Bahwa aku akan Mengguncang langit dan bumi Aku akan menggulingkan Banyak kerajaan dan kerajaan Aku akan membinasakan kuasa kerajaan-kerajaan orang asing Aku akan menjungkir balikkan kereta-kereta kuda dan penunggangnya Aku akan mengalahkan kuda perang dan pengendara-pengendaranya Musuh-musuh itu bersahabat sekarang Tetapi Mereka kembali saling menentang dan saling membunuh dengan pedang Inilah yang dikatakan Tuhan yang maha kuasa Zerubabel Anaksel Tiel Hambaku Aku, Tuhan, telah memilih engkau Dan pada saat itu Aku memakaimu sebagai cincin meterai Untuk membuktikan bahwa aku telah melakukan semuanya itu Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa